Dengan tidak berlama-lama sudah nyapa semua, sudah ya. Oke, sekarang kita masuk dalam verman Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan verman Tuhan, rut fasal yang keempat, yang terakhir. Waduh, rut fasal keempat ini banyak membuat saya berkerut-kerut karena saya harus belajar banyak. Dan sepertinya yang saya pelajari masih belum, masih belum tuntas. Tetapi saya percaya ini yang namanya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, yang akan memampukan saya menyampaikan verman. Apa sih tujuan saya menyampaikan kitab rut ini? Karena waktu saya berdoa sungguh-sungguh begini, ini tahun bukan tahun yang semakin gampang, ini tahun yang semakin susah. Kita lihat keadaan dunia hari-hari ini, kalau berita, demi berita mungkin Anda lebih tahu banyak berita dari saya, dan kadang-kadang saya tahu berita dari Anda, saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tapi yuk jangan membuat kita semakin khawatir. Karena kalau kita lihat keadaan dunia ini, sudah ada semuanya di dalam verman Tuhan. Itu sebabnya saya cuma encourage Anda, semakin mengasihi Tuhan, semakin mendalam di dalam verman, supaya apapun yang terjadi di dalam dunia ini, keadaan yang semakin sukar tidak membuat iman kita jadi kandas, tapi justru membuat kita semakin bangkit, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Amen. Nah, kemudian waktu saya belajar, dan saya diingatkan bagaimana pentingnya, mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan, providence. Itu sebabnya, waktu saya baca kitab rut, bicara tentang pemeliharaan Tuhan, kedaulatannya yang bertujuan, nah, saya rindu jemaat Tuhan, mengalami, apa yang dialami oleh rut, kita pun mengalaminya. Nah, tiga fatsal, saya sudah selesaikan, dan itu semua ada di Youtube. Kalau saya harus ulangi, nanti makan waktu, sementara waktu terus berjalan dengan cepat, siapa yang menyadari waktu ini cepat banget. Ada anak kecil-kecil bilang gini, Oma, di Australia, di Sydney, waktunya berjalan lebih cepat. Kalau di Surabaya, lama Oma. Saya ketawa dengan cucu saya ini, Surabaya, Sydney, Jakarta, what the way? Sama saja, waktunya cepat banget ya. Haleluya, ini tapi cucu-cucu itu lucu-lucu kok memang. Kalau masih bayi, merepotkan, tapi lucu. Tapi kalau sudah besar, lucunya lain, merepotkannya pun lain ceritanya. Amin. Oke, nah pagi hari ini saya akan menyampaikan rute fasal 4, berbicara tentang a surprise full providence. Karena kalau saya mau bawa dengan sesuai tema yang diberikan oleh rock, kurang masuk. Jadi saya memakai tema, a surprise full providence, pemeliharaan Tuhan, yang mengejutkan. Haleluya. Nah, akhir dari bab 4 ini, akhir dari kitab rute ini, mengubah segalanya, mengubah paradigma Anda dan saya, sehingga waktu kita membaca kitab pasal 4, dan kita mengerti, maka ini memperbarui cara pandang kita, di dalam mempelajari, atau membaca kitab rute. Lagi sekali, pasal 1, 2, 3, ikuti di Youtube, dan sekarang kita masuk pasal yang keempat. Nah, itu sebabnya, karena awal kisah ini dimulai tentang rute Naomi dan Boas, tetapi pada saat yang sama, Tuhan pun sedang menulis sebuah kisah, dan begitu kita melihat kisah yang Tuhan tulis, kita tidak bisa membaca kitab rute ini, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Itu sebabnya, kita berkata bahwa kitab rute adalah kisah, pemeliharaan Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang bernama John Piper berkata, pemeliharaan Tuhan adalah kedaulatan yang bertujuan, yang dengannya, Tuhan akan sepenuhnya berhasil, dalam pencapaian tujuan akhirnya, untuk alam semesta. Dan kita melihat, bagaimana pemeliharaan Tuhan, terus membimbing kisah ini, kisah rute ini dari akhir, bahkan sampai kepada akhir, yang mengejutkan dan indah. Bukan hanya mengejutkan, tapi juga indah. Dan pemeliharaan Tuhan, juga boleh dikatakan, tangan Tuhan yang tersembunyi, bekerja dalam hidup kita, untuk mencapai hasil akhir, yang jauh lebih besar, daripada yang bisa kita ketahui. Nah, kisah ini memberitahukan, bahwa semua rintangan, yang dialami anak-anak Tuhan, Allah menyiapkan, untuk kita mengalami, sukacita yang besar. Saya ulangi, kisah ini, kisah rute ini, dari fasal 1 sampai fasal 4, kisah ini memberitahukan, bahwa semua rintangan, yang dialami oleh Ruth dan Naomi, atau saya aplikasikan dalam hidup kita, semua rintangan yang dialami, anak-anak Tuhan, adalah Allah yang menyiapkannya, Allah yang mengizinkannya, untuk kita mengalami, sukacita yang besar. Nanti Anda bertanya, Bu, aku mengalami problem rumah tangga, itu kan enggak enak, kok dibilang nantinya, menghasilkan sukacita yang besar, enjoy saja perjalanan Anda, hasil akhirnya, pasti sukacita yang besar. Saya bisa berkata begini, bukan berarti saya hanya ngomong, tapi nanti ada, counseling pernikahan tersendiri. Bahkan ketika kita berpikir, kayaknya enggak mungkin berubah ini, kayaknya keadaannya akan menjadi lebih tidak baik, waktu kita berpikir, bahkan ada enggak mungkin berubah, enggak mungkin bisa menjadi baik lagi, kayaknya rumah tangga ku bakal hancur, dan wah segala macam, segala macam, justru Tuhan menunjukkan, bahwa kita tidak tahu, tentang kemuliaan dan sukacita, yang Tuhan sedang pikirkan, dan sediakan untuk masa depan kita. Atau saya konklusikan, bagi kita anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, hari-hari depan kita adalah hari yang pasti lebih baik. Amen. Haleluya, haleluya, saya menyaksikan satu keluarga yang berkali-kali, berulang kali, wow, wow gitu loh ya, wow itu tentu ada hal-hal yang wow juga terjadi, tapi at the end, kami melihat bagaimana keluarga ini mengalami pemulihan. Saya percaya ini yang terjadi lah, menurut satu sampai tiga, bahkan di dalam menurut satu sampai tiga, itu berakhir dengan sebuah hambatan, sebuah rintangan, karena pada saat itu mungkin Naomi dan Ruth berpikir, wow selesai sudah masalah mereka, masalah makanan, masalah pangan, masalah keamanan, mereka berpikir, wow sudah selesai, ternyata, ternyata, ternyata belum akhirnya, belum selesai, ternyata ada rintangan yang puas, dan Ruth dan Naomi harus hadapi, nah itu di fasal yang ketiga, sehingga sekarang kita masuk ke fasal empat, sebetulnya kalau kita lihat di dalam kitab itu ada dua masalah utama, masalah pertama masalah pangan, kita semua butuh makan ya, bahkan bukan hanya butuh makan, butuh hidup, bahkan butuh keinginan, dan selanjutnya mereka butuh yang namanya keamanan, nah pasal empat ini berbicara menjawab tentang keinginan, keamanan, security bagi setiap hidup kita, bahkan hidup Naomi dan Ruth, nah kita lihat Ruth empat, ayat 1 sampai 6, yuk kita baca sama-sama ya, kebetulan semua sudah ada di powerpoint, terima kasih kepada anak yang membuatkan powerpoint, semua sudah ada, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3, Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu, lalu berkatalah Boaz, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini, maka datanglah ia, lalu duduk, kemudian dipilihnya lah 10 orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata, duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka, lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Eli Mele, hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Mab, jadi pikirku, baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut, belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita, jika engkau mau menebusnya, tebuslah, tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya, kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku, lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau mempor oleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya, lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri, aku mengharap engkau menebus, apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Nah, dalam kitab perut ini, banyak konsep tentang penebusan, yang sangat menonjol peran, yang sangat menonjol, nah bagi kita, konsep penebusan itu asing, tapi bagi orang Israel tidak, bahkan bagi orang Israel, konsep penebusan ini adalah merupakan DNA mereka. Nah, ada tiga jenis penebusan di sini, yang pertama, penebusan properti, apa sih penebusan properti, ketika sebuah keluarga, keluarga Israel menjadi sangat miskin, kemudian harus menjual tanah mereka, untuk bertahan hidup, maka kerabat laki-laki terdekat, harus menjadi penebus, dan memiliki tanggung jawab, untuk menyelamatkan mereka, dari kemiskinan, dengan membeli tanah yang digadaikan, tanah yang dijual, kemudian dikembalikan kepada keluarganya, nah, itu penebusan properti, mau jadi bangsa Israel, enak ya, tapi jangan yang menolak Yesus, jadi orang bangsa Israel yang menerima Yesus. Kedua, ada penebusan seseorang, jika mereka sangat miskin, sehingga mereka harus menjual diri, sebagai budak, maka kerabat laki-laki yang kaya, yang terdekat, harus menyelamatkan dengan, membeli budak tersebut, membeli kebebasan, orang yang sudah menjadi budak, membeli kebebasan mereka, nah, kedua penebusan ini, penebusan properti, dan penebusan seseorang, ini kewajiban yang harus dipenuhi, tapi ada kewajiban ketiga, ada penebusan ketiga, namanya penebusan, garis keluarga, nah, ini bukan kewajiban moral, tapi dilakukan dengan sukarela, kenapa harus dengan sukarela? contoh, jika seorang suami meninggal, meninggalkan janda tanpa anak, maka kerabat laki-laki terdekatnya, diminta untuk menebusnya, dan kerabat laki-laki itu harus menikahi janda itu, dan kalau dia punya anak, maka anaknya, yang akan mewarisi, nama dari, atau keluarga dari suaminya, yang sudah meninggal tersebut, nah, ini bicara tentang penebusan garis keluarga ini, merugikan pihak penebusnya, itu sebabnya dikatakan, harus dilakukan dengan sukarela, nah, sekarang, apa kualitas seorang, yang harus dimiliki seorang penebus, yang pertama, seorang penebus harus memiliki hak, untuk menebus, jadi tidak bisa sembarangan, pria, asal pilih, asal-asalan, melainkan harus kerabat dekat, kedua, seorang penebus harus memiliki sumber dana, sumber daya untuk menebus, dia harus mampu membayar harga penebusan, jika penebusnya bangkrut, maka hal itu tidak berlaku, selanjutnya, seorang penebus harus memiliki tekad, yes, harus memiliki tekad untuk melakukannya, terutama mengenai penebusan garis keluarga, karena ini tidak menguntungkan sama sekali, tadi saya sudah ketika seorang penebus menikah dengan seorang janda, kemudian janda itu memiliki anak, maka harta milik keluarganya tidak berada di bawah nama penebus, tetapi menjadi milik garis suami pertamanya yang meninggal, kan tidak enak toh, tetapi itulah yang dikatakan penebusan garis keluarga harus dilakukan dengan sukarela, nah pada saat buas memutuskan untuk segera menangani masalah penebusan, karena buas tahu bahwa yang berhak menebus aset dari Naomi, yang berhak menebus harta dari Naomi adalah penebus lainnya, kalau penebus lainnya itu tidak mau, baru buas sehingga, pada saat buas memutuskan untuk segera menangani masalah penebusan, maka buas pergi ke gerbang kota dan duduk di sana, gerbang kota adalah tempat orang melakukan transaksi bisnis, tempat orang menyelesaikan perselisihan, di antara orang bangsa Israel, dan tepat ketika buas duduk, baru nih buas duduk, tiba-tiba lihatlah pria yang ingin dia temui, pria lain, penebus lain yang ingin buas temui, tiba-tiba muncul, nah kata lihatlah ini, anda bisa baca dalam terjemahan ISV, yang and behold, the redeemer of whom buas had spoken came by, nah and behold, lihatlah, nah kata lihat ini menunjukkan kaget kan gitu, menunjukkan kejadian yang tidak terduga, kok tiba-tiba bahasa suraboyanya enak, ujuk-ucuk gitu ya, ujuk-ucuk nongol gitu, pria yang diharapkan oleh buas, nah pada saat itu buas baru saja duduk, dan tiba-tiba penebus lainnya itu muncul, nah dan akhirnya buas mengajak orang tersebut duduk, dan kemudian buas juga mengumpulkan 10 tua-tua kota, karena buas perlu saksi dari mereka, dan lanjut ya, kita baca ayat yang kelima, rut 4 ayat yang kelima, tentu buas akan berkata kepada penebus ini, begini loh, ini Naomi istrinya Elimeleh ini baru balik dari Moab, dan Naomi akan menjual hartanya, dan kamu orang kerabat terdekat, yang punya hak untuk menebus tanah dari Naomi, nah jika Anda mau membelinya, ini tanah ini menguntungkan ya, gitu kira-kira ya, kalau orang yang berbisnis, dengan promosi tanah ini, warisan tanah ini menguntungkan banget, kalau kamu beli, dan kamu bakal untung dengan membeli tanah ini ya, dan sebagai gantinya, kamu cuma harus merawat Naomi yang sudah tua ini, dan akhirnya orang itu berkata, oke saya akan menebusnya, karena kalau orang tersebut penebus, penebus yang kerabat yang memang punya hak, untuk menebus, dan dia membeli harta Naomi, maka yang terjadi adalah, berarti orang tersebut juga menikah dengan Ruth, dengan kata lain, lah, Boaz gimana planningnya Boaz, bukankah Boaz sudah mengatakan, iya, waktu dilamar oleh Ruth, jangan ditiru para wanita, jumlah, nanti diikuti para wanita yang ngelamar para pria, dengan alasan gini, lah, Tante, kan Ruth itu yang melamar Boaz, eh, jangan diikutin ya, ya cerita yang gitu diikutin, oke, kita kembali kepada Ferman saja, nanti para wanita, dikonsulinnya dengan saya pribadi, oke, ayat yang kelima, tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu, atas milik pusakanya, ketika pria yang berkata, oke, aku akan menebusnya, mendengar bahwa, Boaz memberikan tawaran, Naomi tidak datang sendiri, tidak datang sendiri, dan Naomi memiliki menantu perempuan Moab, bernama Ruth, dan Ruth masih muda, dan jika Anda menyentuhi kesepakat ini, Anda akan menikah juga dengan Ruth, memiliki anak dengan Ruth, dan anaknya akan mewarisi tanah yang kamu beli, akhirnya dipikir-pikir, ya setelah pria ini, kan gini, Anda bisa membeli tanah ini, dari uang Anda sendiri, Anda harus merawat Naomi, seorang wanita tua, Anda juga memiliki Ruth istri Moab, dan anak Anda dan Ruth akan menjadi orang yang mewarisi tanah di masa depan, setelah dipikir-pikir, setelah penebus ini memikir-mikir, kemudian setelah dia menyadarinya, kemudian pria ini menolak tawaran Boaz, dengan kata lain, orang ini enggak peduli, dengan kesejahteraan Naomi Ruth, dan keturunan Eli Mele, awalnya orang ini menyetujui kesepakatan, karena menguntungkan, beli tanah di lokasi yang bagus, kalau sekarang di Indonesia, beli tanah di daerah yang akan menjadi, ibu kota Indonesia, kan gitu, wah itu konglomerat pada berbondong-bondong ke sana, nah itu menguntungkan banget, tetapi orang ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri, orang ini tidak ingin mempertaruhkan masa depannya, demi orang lain, ironisnya adalah, dengan berusaha melindungi masa depannya, dia kehilangan masa depannya, itulah sebabnya mengapa orang tersebut, tidak memiliki nama dalam kitab Ruth, orang itu selamanya dikenal sebagai penebus tanpa nama, bila orang itu jadi nebus, maka namanya ada di kitab Ruth, maka cerita tentang Boaz selesai, di Ruth Fasal yang keempat ya, haleluya itu cara kerja Tuhan ya, cara kerja Tuhan, nah penebus tanpa nama ini juga, cermin kehidupan Anda dan saya loh, kita seringkali, gampang menuduh-nuduh orang, gampang menunjuk-nunjuk orang, padahal penebus tanpa nama ini, juga merupakan cerminan kehidupan Anda dan saya, ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan, seringkali kita bertanya gini, apa untungnya bagi saya, ngapain, apa untungnya bagi aku, ngapain, kita adalah orang-orang yang pintar dan tahu bagaimana membedakan investasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, kita akan berkata ya kepada hal-hal yang menyenangkan bagi kita, dan kita berkata tidak kepada hal-hal yang tampaknya tidak menyenangkan kita, tetapi cara kerja Tuhan seringkali sebaliknya, Tuhan itu ngomong gini, Yesus ngomong gini, kalau kamu pengen jadi besar, kalau kamu pengen jadi hebat, jadilah hamba, jadilah seorang hamba, kalau kamu pengen jadi yang pertama, jadilah yang paling terakhir, nah pemenuhan tidak dapat, tidak datang dengan menghindari penderitaan, tetapi pemenuhan datang melalui penderitaan, nah apa yang tampak sepertinya investasi yang buruk bagi dunia, sebetulnya itulah investasi terbaik yang dapat kita lakukan, nah kita lanjut kepada rute 4 E7 sampai ke 10, kalau tadi saya kasih nama penebus tanpa nama, saat ini diberi nama penebus resmi E7, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar, setiap kali orang yang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain, demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel, lalu penebus itu berkata kepada boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya, kemudian berkatalah boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamu lah pada hari ini menjadi saksi bah segala milik Elimele, dan segala milik Kilion dan Mahlon, aku beli dari tangan Naomi juga rup perempuan muap istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas miliknya, demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya, dan dari antara warga kota, kamu lah pada hari ini menjadi saksi. Nah, pada waktu penebus tanpa nama menolak kesepakatan, dan boas memiliki hak untuk menebusnya, maka penebus tanpa nama melepaskan sandalnya, diberikan kepada boas di depan 10 orang saksi, dan boas menerima hak menebus tanah Naomi, bukan hanya menebus tanah Naomi, boas juga mempunyai hak menikah dengan Ruth, dan memiliki anak dari Ruth, dan anak yang akan dilahirkan oleh boas dan Ruth, akan membawa nama Elimele, nama Kilion, bukan nama boas, jadi buas ini membayar harga yang mahal untuk menebus Naomi dan Ruth, tetapi buas bersedia membayar harganya dengan sukarela. Nah, yang dilakukan buas ini mengekspresikan hesed, suatu tindakan pengorbanan, itu ada item-itemnya, apa yang buas itu mengekspresikan hesed, hesed itu perbuatan kasih, yang kita berikan kepada orang lain, yang seharusnya orang itu tidak punya hak mendapatnya, tapi hesed lah, kasih itulah yang memampukan buas, melakukan dengan sukarela, dengan yang terbaik untuk orang yang dia kasih. Namanya adalah hesed, dan itu kita sudah bahas di dalam Ruth, fase yang ketiga. Suatu tindakan pengorbanan dari buas, dan maka Ruth orang moab berubah menjadi Ruth istri buas. Tidak lagi Ruth orang moab, tapi Ruth dikenal Ruth istri buas. Melalui penebusan, melalui hesed yang ditunjukkan oleh buas, maka identitas Ruth berubah dari Ruth orang moab, menjadi Ruth istri buas. Lanjut at 11 dan 12, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu, sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel, biarlah engkau menjadi makmur di Efratah, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan peres, yang dilahirkan tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu, dari perempuan muda ini. Ada tiga berkat ya, yang diucapkan oleh para saksi, kepada Boas dan Ruth. Ada tiga berkat, agar Ruth menjadi seperti Rahel dan Leah. ini adalah berkat kesuburan, berkat bagi Ruth untuk memiliki keturunan, memiliki seorang putra, seorang anak. Kemudian dikatakan, agar Boas terkenal di Bethlehem, ini berkat nama baik, berkat reputasi, dan agar keluarga Boas menjadi seperti peres, ini berkat penyertaan Tuhan. Karena tamar orang kanaan, bisa termasuk dalam silsilah bangsa Israel, karena dia melahirkan peres melalui Yehuda, ayah mertuanya. Dan ini juga berkat bagi Ruth orang Moab, dapat dimasukkan dalam kisah besar bangsa Israel. Nanti kita lihat, Ruth menjadi masuk dalam kisah besar bangsa Israel, saat dia melahirkan seorang putra. Tuhan memberkati Boas dan Ruth, dengan semua berkat ini, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Ini loh yang saya rindu gereja Tuhan mengalami. Kalau saya bicara berkat, bukan hanya bicara materi, karena berkat Tuhan besar artinya. Bahkan kalau kita memiliki keluarga yang harmonis, itu pun berkat Tuhan yang terbesar. Nah yang ketiga, tadi sudah ya, penebus tanpa nama, penebus resmi, yang ketiga, penebus yang tidak terduga. 13-17, baca yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu Boas mengambil Ruth, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab perempuan itu telah berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan, yang telah rela menolong engkau pada hari ini, dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. 15, dan dialah, yang akan menyegarkan jiwamu, dan memelihara engkau. Pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasih engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari, tujuh anak laki-laki. Hebat menantunya ini. Dan Naomi mengambil anak itu, serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya, Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, kalau kita lihat dalam pernikahan sebelumnya, Ruth itu kan mandul, betul? Waktu dia masih menjadi istri Kilion, dia itu mandul. Tapi kali ini dia berbeda, karena dia mengalami berkat Tuhan. Ingat berkat, Ruth bisa mengalami berkat seperti, berkat ini sebetulnya sudah diucapkan lebih dahulu oleh Boaz. Waktu Boaz pertama kali ketemu, Ruth dan sepertinya Boaz menarut, ada sesuatu di hati Boaz, dan Boaz mulai mengucapkan berkat, agar Ruth menerima upah penuh dari Tuhan. Bahkan waktu itu Ruth kaget, dari mana Boaz tahu, aku begitu mengasih, memertuaku yang miskin, aku begitu setia, loyal, dari mana? Ruth pikir semua yang dia kerjakan, tidak ada yang tahu. Ternyata dia kaget, what's up, what's up, what's up, waktu Boaz mengucapkan berkat, agar Tuhan memberkati Ruth dengan berkat yang penuh. Ini loh, apapun yang Anda lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan, memang dalam kenyataan Anda melakukan untuk manusia, waktu Anda melakukan sungguh-sungguh dalam bisnis Anda, dalam karir Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam pekerjaan Tuhan di gereja, waktu Anda lakukan sungguh-sungguh, Tuhan tahu, Tuhan maha tahu. Haleluya, seperti Ruth kan dia bilang, gak ada yang tahu loh, aku melakukan sungguh-sungguh, dan Ruth juga tidak menyangka, kalau akhirnya dia harus menerima upah sepenuhnya dari Tuhan. Nah, ini ucap berkat, ini sudah diucapkan oleh Boaz, dalam menurut wassal dua, dan sebaliknya berkat yang sama, diucapkan oleh pegawai-pegawai Boaz, waktu Boaz datang menyambut, datang dan bertemu pegawainya, dan mengucapkan berkat, dan pegawainya juga mengucapkan berkat kepada Boaz, dan tentunya juga kepada Ruth juga, sehingga sekarang Ruth sedang diberi kelimpahan oleh Tuhan. Perhatikan, biarlah yang keluar dari mulut kita adalah, ucapan berkat, berkat, dan berkat, amin, ih kalau orangnya menjengkelkan, masa diberkati sih Bu, masa di, justru yang menjengkelkan, harus lebih banyak diberkati, amin, yang menjengkelkan, terus lebih banyak diberkatikan gitu, sehingga kalau saya hati-hati, perkataan, hati-hati, perkataan, karena banyak, ternyata bukan hanya istri-istri loh, kalau kesel sama suaminya, ngomongnya negatif, suami-suami juga, kalau kesel sama istrinya, ngomongnya negatif, hati-hati, perhatikan perkataan Anda, biarlah kita jadi puas-puas, yang selalu mengucapkan berkat Tuhan, amin, khususnya kepada orang-orang yang menjengkelkan, yang sejuk katakan, amin, lah kalau orang yang menyenangkan, ya kita ucapkan berkat itu normal, tapi kalau orang temen jengkel, gregetan, kan gitu, nah kita ucapkan berkat, itu baru namanya, berkat temen, haleluya, nah ini adalah, kedua kalinya, Tuhan muncul sebagai, subjek, kata kerja dalam kitab ini, perhatikan ayat yang ke-13 tadi, saya bull, maka atas karunnya Tuhan, perempuan itu, mengandung, jadi ini kedua kalinya, Tuhan muncul sebagai subjek kata kerja, yang pertama, kata Tuhan, atau nama Tuhan muncul, waktu Naomi mengatakan, waktu Allah memberikan, kembali kelimpahan di Bethlehem, dan waktu Allah menyediakan makanan, bagi umatnya, bagi Naomi, bagi Ruth, maka disitu Ruth menyebut nama Tuhan, dan ini yang kedua kali, di Ruth Fasal yang ke-4, yang pertama, di Ruth Fasal yang pertama, dengan kata lain, Tuhan lah, yang menjawab, semua masalah Anda, Tuhan lah, yang menjawab, semua ketegangan rumah tangga Anda, ketegangan dalam kisah ini, Tuhan lah, yang memberi makanan, Tuhan juga, yang memberi, keamanan, bukan hanya Tuhan kasih makanan, Tuhan juga kasih kita keamanan, nah hal ini memberi tahu kita, bahwa Tuhan, secara konsisten, bekerja di balik layar, untuk kebaikan umatnya, dan kemuliaannya, Ruth mengalami akhir, yang bahagia, Naomi juga mengalami akhir, yang bahagia, sesuatu yang tidak terduga, terjadi, dalam perikub ini, kita diperkenalkan, kepada seseorang, seorang penebus, yang tidak terduga, Ruth 4, ayat yang ke-14, sebab itu, perempuan-perempuan berkata, kepada Naomi, terpujilah Tuhan, yang rela, menolong engkau, pada hari ini, dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya, nama anak itu, di Israel, pasti Anda berpikir, penembus yang, tidak tertuga ini, adalah anaknya Ruth, dan Boaz, karena ini yang di ucapkan, oleh para wanita-wanita, teman-temannya Ruth, ya, nah ketika, para wanita, memberkati Naomi, mereka menyebut, putra Boaz, dan Ruth, sebagai, penembus Naomi, kehadiran anak ini, memang benar, kehadiran anak, Boaz, dan Ruth ini, menembus, hidup Naomi, bahkan, mengubah, segalanya, ya, tadi kan, sudah ayat 14, yang kita baca, ayat 13, 14, yang kita baca, ini benar-benar, mengubah, segalanya, dengan kelahiran, anak Boaz, dan Ruth ini, mengubah Naomi, bukan hanya, memulihkan, keadaan Naomi, memberikan, bahkan, memberikan, sebuah, jaminan, keamanan, bagi Naomi, Naomi menjadi, seorang, oh my, yang sangat, bahagia, bahkan, sebetulnya, bahkan, anak Boaz, dan Ruth ini, juga, menjadi, anak Naomi, kita lihat ya, saya sudah, breakdown, dengan detail, di tempat ini, di powerpointnya, nah, kehadiran anak ini, menembus, hidup Naomi, dan mengubah, segalanya, ingat, Naomi kan, kehilangan, segala-galanya, jadi, kelahiran, cucunya, kalau kita bicara, ini cucunya kan, cucunya Naomi, tapi, sesungguhnya, cucunya Naomi ini, karena tadi, inilah penebusan, keluarga, betul, bahwa, cucunya Naomi, bukan dikatakan, anaknya Boaz, tapi, jadi, anaknya Eli Melek, anaknya Naomi, nah, ketika Naomi, pertama kali, datang ke Badland, dia pikir, dia kosong, betul, dia bangkrut total, dia pahit banget, ya kan gitu, aku, dengan tangan yang kosong, aku balik ke Bethlehem, dia tidak menyadari, saat itu ya, saat itu, bahwa Naomi datang bersama Ruth, dia punya Ruth, aduh, dikatakan punya Ruth, itu seperti punya, lebih dari tujuh anak laki-laki, waduh, waduh, senengnya punya menantu, kayak gitu, haleluya, nah, ketika, kehadiran Ruth, dan anaknya, membawa pemulihan, dan keutuhan, bagi Naomi, Naomi memiliki Ruth bersamanya, lebih dari sekedar, sekedar memiliki, tujuh anak laki-laki, angka tujuh, itu angka sempurna, jadi, memiliki Ruth, yang mencintai Naomi, itu seperti memiliki, keluarga yang sempurna, wow, para wanita di kota itu, menyebut anak Ruth, sebagai, anak Naomi, nah, luar biasa ya, lanjut, kita memiliki penebus, yang tidak terduga, orang berkata anaknya Ruth, tapi kita lihat lebih lanjut, anak Ruth dikatakan, sebagai penebus Naomi, tetapi anak kecil, tidak bisa menjadi, orang yang menebus, betul, yang menebus Naomi, tidak lain adalah, Tuhan sendiri, Tuhan adalah penebus, yang tidak terduga, Tuhan lah yang memberikan Ruth, kepada Naomi, betul banget, Tuhan lah yang memberikan, buas kepada Ruth, sangat benar, Tuhan lah yang memberikan, anak itu, kepada, buas, dan Naomi, dalam setiap kisah, dalam kitab Ruth, Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu bekerja, di balik layar, Tuhan selalu bekerja, meskipun Naomi tidak menyadari, Tuhan selalu bekerja, walaupun Anda tidak menyadarinya, Tuhan tampaknya diam, Tuhan tampaknya tidak berbicara, tetapi tangan Tuhan yang berdaulatlah, membimbing setiap peristiwa, dalam kisah ini, tuangan tangan Tuhan lah yang tersembunyi, sepertinya Tuhan tidak bekerja, saya ulangi, sesungguhnya, tangan Tuhan, memelihara Anda, tangan Tuhan, yang bekerja, dalam hidup Anda, sehingga, hanya karena kita, tidak bisa melihat, tangan Tuhan, hanya karena kita, tidak bisa melihat, pekerjaan Tuhan, bukan berarti Tuhan, tidak bekerja, saya bold kalimat-kalimat, supaya saya pun dikuatkan, hanya karena Anda dan saya, tidak bisa melihat Tuhan, suatu hari ada seorang keluarga, suami istri yang ribut, dan waktu saya bilang, yuk, masing-masing, melakukan tindakan seperti Yesus, dan suami berkata, bu, bu, saya tidak pernah lihat, Yesus itu, menjadi seorang suami, jadi bagaimana, saya melihat Yesus, dalam pernikahan saya, sebagai suami, Yesus memang, tidak bertindak, sebagai suami, Yesus juga, tapi Yesus, bertindak, sebagai suami, dia juga bisa bertindak, sebagai istri, dua-dua suami, istri dua-dua, mengarah kepada Yesus, melihat perbuatan Yesus, tidak harus Yesus, menjadi seorang suami, dan menikah, tidak harus, dia adalah manusia, seutuhnya, waktu di bumi, tapi Yesus juga, 100% adalah Allah, sehingga, Anda bisa lihat, dua-duanya ada, dalam pribadi Yesus ya, jadi yuk, bagi Anda, dan saya, bagi keluarga-keluarga, yang masih bermasalah, dalam pernikahan, saya mau bilang, sudah bukan waktunya, kita pernikahan-pernikahan ribut, kalau ribut, itu hanya, saya ulangi, suatu hari, saya membaca artikel, yang ditulis oleh Timothy Keller, saya mengaminkan benar-benar, jadi gini, kalau suami istri, dalam pernikahan itu, ada keributan, ingat, ingat, karena disitu dikatakan, tujuan pernikahan, yang Timothy Keller tulis, tujuan pernikahan adalah, membentuk karakter, masing-masing, karakter suami, karakter istri, seperti Kristus, jadi, pasti ada pembentukan, jadi, kalau suami istri, tidak pernah ngalami pembentukan, saya sambung, suatu hari, kami punya sahabat, lebih dari saudara, dan dia adalah, konsultan pernikahan kami, karena pernikahannya, mesra banget, tidak pernah, kami dengar reka ribut, bahkan pacarannya pun, sudah lama, sebelum menikah, kami iri, tapi, kami juga bersahabat, sehingga minimal, bisa ketularan kemesraannya, kan gitu, ini kok jadi ngomong, suami istri ya, akhirnya suatu hari, kami sangat-sangat kaget, begitu meledaknya, keributan, di dalam rumah tangga mereka, sahabat kami ini, sampai akhirnya, waduh, udah kayaknya, kita pisah saja, nah disitu, kami berdua-berdua menyadari, ternyata, yang kami kira itu, mesranya memang mesra sih, tapi begitu, ketemu bentukan, di air gitu, langsung kayak, meledak duar, kan gitu ya, dan disitu loh, kita cuma tahu, satu hal saya ulangi, tujuan Allah, membangun, sebuah pernikahan, betul, supaya rencananya, di bumi tergenapi, tapi yang kedua, supaya suami istri, masing-masing, dibentuk karakternya, menjadi seperti Kristus, amin, enggak enak, berdarah-darah, berdarah-darah, tapi endingnya, bahagia, endingnya, jadi seperti Kristus, haleluya, saya sampai di mana, oke, nah hanya karena tidak bisa melihat, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, nah ada seorang hamba Tuhan, namanya David Plath, menunjukkan ada empat kontras, dari awal, sampai akhir kita perut ini, yang pertama, kontras antara kematian, dan kehidupan, kita perut dimulai dengan, kematian, dan diakhiri dengan, pernikahan, kontras kutukan dan berkat, kita perut dimulai dengan, kelaparan, kemandulan, dan diakhiri dengan, banyak makanan, dan seorang putra, kita apa lagi, kontras antara kekosongan, dan kepenuhan, kita perut dimulai dengan, Naomi mengatakan, bahwa dia tidak memiliki apa-apa, tangan kosong, dan diakhiri dengan para wanita, yang mengatakan, bahwa Naomi, memiliki segalanya, betul itu, dan lebih banyak lagi, empat kontras, antara keputusan, dan harapan, kita perut dimulai dengan, masa lalu, yang tidak ada harapan, dan berakhir dengan, masa depan, yang tidak terbayangkan, kontras ini, memberitahu bahwa, Tuhan selalu bekerja, untuk kebaikan Anda dan saya, bahkan ketika Anda dan saya, tidak menyukai, Tuhan tetap bekerja, tidak peduli apa masa lalu kita, Tuhan tidak mendiskualisasi, dikasihkan emas, untuk masa depan, yang tidak terbayangkan, kita memiliki Tuhan, sebagai, penebus tersebut, jadi penebus yang tidak terduga di sini, bukan anak puasan Ruth, tetapi adalah Tuhan sendiri, yang terakhir, penebus yang paling utama, Ruth 4, 18-12, nah ini banyak poin, yang saya harus belajar sungguh-sungguh, yuk baca yuk, inilah keturunan Perez, Perez memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, ini adalah akhir kisah yang mengejutkan dan indah, kenapa? ketika kita berpikir, kita tahu kisah ini, penulis dari kitab Ruth berkata, sesungguhnya kita tidak tahu akhir dari kisah Ruth ini, karena akhir kisah Ruth ini mengejutkan dan indah adanya, haleluya, dan ini mengubah cara kita membaca kitab Ruth, oh ternyata ini toh akhir yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Naomi, Ruth dan Boas, kita lihat, kita menemukan nama anak Ruth adalah Obed, Obed adalah kakek Daud, raja terbesar sejarah Israel, ini benar-benar mengujudkan, jika tidak ada Ruth, tidak ada Daud, Ruth itu adalah buyut dari Raja Daud, saat itulah kita baru menyadari, bahwa kitab Ruth lebih dari segedar kitab, kitab Ruth ini lebih dari segedar kisah yang mengharukan antara Naomi, Ruth dan Boas, penulis kitab ini mengakhiri dengan silsilah Raja Daud, nah kitab yang dimulai, waktu awal dari kitab Ruth ini dimulai kitab Ruth, fasal 1 sebelumnya, hakim-hakim yang terakhir dikatakan, kitab yang dimulai ketika para hakim memerintah, dimana setiap orang yang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, berakhir, lihat, berakhir dengan munculnya Raja terbesar, dalam sejarah Israel, penulis memberitahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam kisah ini, yang jauh lebih besar, daripada yang bisa kita lihat di permukaan, bahkan di masa tergelap, dalam sejarah Israel, Tuhan tidak absen, dia terus bekerja di balik layar, untuk mencapai tujuan baiknya bagi Israel, seorang Raja akan datang. Di masa yang lebih gelap dan semakin gelap, kita tahu transgender disetujui semuanya resmi, bla bla bla, apalagi ya, semakin memang tanda-tanda akhir jaman, semakin nyata, apalagi kedatangan Tuhan semakin dekat, apalagi antikris semakin apa sudah, di masa semakin gelap, perhatikan, perhatikan kalimat ini, Tuhan tidak absen, dia terus bekerja, untuk mencapai tujuan baiknya bagi umat Tuhan, bagi Israel, Israel rohani, wow, ketika kita membaca kitab, kita sering menganggap kisah ini kisah satu keluarga, kisah satu keluarga itu Naomi, Ruth dan Puas, tetapi pada saat yang sama, kisah keluarga ini membawa makna yang jauh lebih besar, daripada yang kita bayangkan, ini bukan hanya kisah pemeliharaan, untuk satu keluarga saja, ini adalah kisah pemeliharaan Allah bagi bangsa Israel, kita pikir awalnya ya, waktu saya membaca, bahkan mungkin, saya membacanya ini cerita tentang Naomi, Ruth dan Puas, dan menyenangkan sih, tapi ternyata Tuhan memikirkan, Raja Daud, ketika dia memikirkan Naomi, Ruth dan Puas, di dalam pikiran Allah, Allah sedang mempersiapkan kisah yang lain, yaitu kisah seorang Raja terbesar, bagi bangsanya, bangsa pilihannya, bangsa Israel, pada hari-hari, di mana tidak ada Raja, dan setiap orang melakukan apa yang benar, menurut pandangannya sendiri, Tuhan sedang mempersiapkan, untuk membawa seorang Raja, ke dalam hatinya sendiri, dan melalui kisah, keluarga kecil di Bethlehem, Tuhan menggunakan semua peristiwa, dalam kita perut, untuk mewujudkan tujuannya sendiri, yang jauh lebih besar, daripada yang kita bisa bayangkan, dan pemeliharaan Tuhan, membimbing setiap detail, dalam kisah tersebut, lagi-lagi, untuk mencapai tujuan Tuhan, yang terbaik, nah, tetapi, root fasal 4, ini bukanlah akhir, kadang-kadang kita, oh sudah selesai ya, tetapi ini bukanlah akhir, dalam perjanjian baru, kita bisa melihat, adegan-adegan post kredit, kita lihat, Matthew 1, Matthew perjanjian baru ya, tadi kan kita, sekarang kita pikir selesai, no, ada kelanjutannya, yaitu Matthew 1, dikatakan, sil silah rut, itu berlanjut, sil silah rut, sil silah daud, karena ternyata, dari rut lahir, lahirlah daud, dan akhirnya daud, menjadi raja terbesar, bagi bangsa isu, berapa ratus setelah daud, beberapa ratus tahun setelah daud, seorang putra lain, lahir di Bethlehem, dan dia disebut, putra daud, penebus paling utama, penebus tertinggi, anak daud inilah, penebus yang akan menebus dunia, penebus dalam kitab rut, menggabarkan penebus yang paling utama, sama seperti buah semenebus rut, Yesus datang ke dunia, untuk menebus anda dan saya, orang yang berdosa, dan menjadikan anda dan saya, mempelai wanitanya, kita gak seperti rut, mungkin kita lebih gak layak, kita tidak layak, kita adalah orang berdosa, yang berontak melawan Tuhan, kita tidak layak, tetapi Yesus mengasihi, mempelainya yang tidak layak, dia mencintai, orang yang tidak menyenangkan, dengarkan, Yesus mencintai, orang yang tidak menyenangkan, seperti anda dan saya, dan dia menebus orang berdosa, apakah Yesus berhak menebus kita, iya dia melakukannya, Yesus datang mendekat kepada kita, dan menjadi salah satu dari kita, dia meninggalkan kemuliaan surga, dan mengambil rupa manusia, dia mengidentifikasikan dirinya, dengan kita dan datang bersama kita, dan dia menjadi kerabat kita, apakah Yesus memiliki sumber daya, of course, untuk menebus kita, iya dia punya, dia melakukannya, Yesus bukan hanya sepenuhnya manusia, dia juga sepenuhnya Allah, dia adalah Tuhan dalam daging, yang memenuhi semua persyaratan hukum, tanpa cacat, apakah Yesus memiliki tekat, untuk menebus kita, iya dia melakukannya, pada malam sebelum penyalipan, Yesus berkata kepada bapaknya, bapak, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, Yesus tahu banget, harga yang dia harus bayar, untuk menebus anda dan saya, tapi Yesus bilang, tapi biarlah, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, ya, dia tahu sangat, dia tahu, Yesus tahu bahwa, kalau dia berkorban mati, dan sudah menderita, dia sangat dirugikan, tapi Yesus berkata, kepada Allah bapaknya, kalau boleh, dia tidak mengambil cawan itu, dia tidak mengambil salib itu, Yesus sangat menderita, sampai berkeringat darah, berkeringat darah, tapi dia terus berkata, namun, bukan apa yang aku inginkan, tapi biarlah apa yang bapak inginkan, nah, Yesus menembus kita dengan sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu 1 Peter 1, 18-19, 1 Peter 1, 18-19, yuk, dengan semangat, karena sudah mau selesai, dengan semangat membaca yang 1, 2, 3, sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditembus dari, cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat, Yesus menembus Anda dan saya, dengan darahnya, dia menjadi pengganti Anda dan saya, dan menanggung hukuman, yang harusnya pantas, yang tidak pantas Anda dan saya terima, dia menggantikan, dia menanggung hukuman itu, agar Anda dan saya, bisa mempelainya, yang kudus, yang tak bernoda, dan tak bercacat, luar biasa ya, penembus kita yang paling utama, tidak peduli keadaan Anda, hari ini seperti apa, Yesus, tidak ada seorang pun, yang tidak bisa ditebus, oleh penembusan kasih Kristus, Anda tidak harus cukup baik, untuk menerima kasihnya, mungkin ada yang berkata, bu, mungkin itu untuk ibu, untuk saya, tidak, tidak, Anda tidak harus cukup baik, untuk menerima kasihnya, Anda tidak bisa berusaha, Anda berusaha pun, tidak bisa berusaha, untuk mendapatkan kasih Kristus, Anda tidak dapat membayar, untuk kasih ini, yang Anda bisa lakukan, hanyalah, menukar kekosongan Anda, dengan kepenuhannya, amin, datanglah kepada Tuhan, apa adanya, terima kasihnya, yang menebus, mengemulihkan, dan mengubah Anda, kita perlu mengajarkan, bahwa kita dapat mempercayai Tuhan, di saat-saat yang terburuk, sekalipun, karena kita tahu, dia, sudah menulis, akhir, dari, kisah kita, Tuhan menjamin, kisah akhir, hidup kita adalah bahagia, Tuhan tidak menulis, tidak pernah menulis, kisah akhir, dari hidup Anda, kisah akhir yang buruk, dia menulis, akhir, kisah dari hidup kita, adalah bahagia, dan pasal terakhir, pasal 4, pasal 4 ini, adalah kisah yang sangat indah, tim PB, boleh naik ke atas, nah, bab terakhir ini, kalau saya mau bilang, seringkali, bab terakhir dari hidup kita, itu merupakan, bab pembuka, dari kitab lain, yang dipenuhi, dengan sukacita, dan kesenangan, selamanya, saya ulangi, bab terakhir, dari Anda dan saya, hanyalah sebuah, bab pembuka, dari kisah lain, yang dipenuhi, penuhi, dengan sukacita, dan kesenangan, selamanya, dalam setiap detail, kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan, dengan setia, membimbing, kita, menuju, kesempurnaan, tidak ada kejadian, dalam hidup kita, yang berada di luar, pemeliharaan Tuhan, kita mungkin, tidak tahu, apa yang Tuhan lakukan, tetapi, semua, yang kita lakukan, dalam ketaatan, kepada Tuhan, memiliki dampak, kekekalan, oleh karena itu, kita harus menjalani hidup, dengan tujuan, Tuhan ingin, memakai Anda dan saya, yang telah mengalami, kasihnya, untuk menyampaikan, kasih itu, kepada orang lain juga, dan Tuhan, menembus kita, sehingga kita bisa, menjadi saluran, kasih, bagi orang lain, kita memiliki hak, untuk memperluas, kasih Kristus, karena Kristus, yang lebih dahulu, mengasihi Anda dan saya, yang menjadikan Anda dan saya, miliknya, kita memiliki sumber daya, untuk memperluas, kasih itu, karena roh kudus, hidup di dalam Anda dan saya, dan memberdayakan kita, pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki tekat, untuk memperluas, kasih Kristus, apakah kita memiliki tekat, keinginan yang kuat, memberitakan kasih Allah, kepada keluarga kita, yang belum mengenal Kristus, kepada keluarga kita, yang jauh dari Tuhan, apakah kita memiliki, keinginan yang kuat, tekat, untuk membagikan, kasih Kristus, kepada teman-teman kita, yang belum mengenal Tuhan, kita tidak tahu, bagaimana Tuhan, menggunakan hidup Anda dan saya, dalam rencana besar, dari kisah Kristus, kita mungkin berpikir, saya bukan siapa-siapa bu, hidup saya saja, masih berantakan, saya hanya ambil, satu kalimat, yang ditulis oleh, anak rohani saya, yang dalam masalah, dia berkata, di dalam kehancuran saya, Tante, kenapa ya, kau Tuhan masih, memakai hidup saya, dalam kehancuran dia, Tuhan masih, memakai hidupnya, menjadi saluran kasih, bagi teman-temannya, itulah Tuhan, itulah cara kerja Tuhan, kita tidak tahu, bagaimana Tuhan, ingin menggunakan, hidup Anda, kehancuran hidup Anda, dalam rencana besar, kasihnya, kita mungkin berpikir, kita bukan siapa-siapa, kita orang yang hancur, kita orang yang gagal, tetapi, Tuhan selalu, menggunakan, orang-orang biasa, Tuhan selalu menggunakan, orang-orang yang hancur, orang-orang yang tidak layak, untuk mencapai, tujuannya yang luar biasa, dan di bawah, kedaulatan, dan pemeliharaan Tuhan, apa yang kita lakukan, untuk Tuhan, dapat berdampak, jauh, melampaui, masa, hidup, kita, amin, kita berdoa, selama kita bangkit berdiri, seundang tugas perjaman kudus, boleh maju ke depan, yang di rumah, persiapkan, anggur, dan roti, kita masuk ke perjaman, Tuhan, Tuhan Yesus, hamba, sudah selesai, menyampaikan, kebenaran, verman mu, kalau, mungkin kami, belum mengerti, kurang mengerti, kami, perlu mendengar, verman ini lagi, Tuhan, karena, di dalamnya, ada, ada, mutiara, mutiara yang indah, yang bisa kami makan, yang mengenyangkan, roh kami, Tuhan, bukan hanya mengenyangkan, bahkan yang mengubah, hidup kami, Tuhan, sehingga waktu kami, membaca kitab perut ini, kami seperti, membaca kisah hidup kami, masing-masing, dan olehnya, bukan hanya kami, dikuatkan, tapi olehnya, kami diubah, makin hari, makin seperti engkau, dan bukan berhenti, sampai kami mengalami perubahan, tapi engkau melanjutkan, sampai kami menjadi berkat, bagi orang yang membutuhkan, terima kasih, kami menjadi berkat, bukan waktu kami, sedang dalam keadaan baik, justru dalam kehancuran kami, engkau tetap bisa memakai kami, menjadi berkat, bagi orang yang membutuhkannya, dan inilah bukti kasihmu yang sempurna, engkau membayar harganya untuk kami, engkau mengganti posisi kami, engkau menanggung hukuman kami, inilah buktinya Tuhan, yang hari ini, yang siang ini kami akan menikmatinya, kami akan makan dan minum tubuh dan darahmu, inilah yang memampukan kami Tuhan, terus berjalan, makin hari, makin, makin hari makin kuat, sampai kepada terangmu yang ajab, sampai kepada seluruh rencanamu, tergenap dalam hidup kami, persekutukan roti dengan tubuhmu, cawan anggu dengan darahmu, waktu kami makan dan minum, kami memperoleh berkat, kami memperoleh kekuatan yang baru, terima kasih Tuhan, layakkan kami makan dan minum, dan menjadi berkat, kalau kami berdosa, kami minta ampun sekarang, dan kami makan dan minum tubuh dan darahmu, supaya akhirnya kami pun mendapatkan kekuatan, dan pemulihan dan kesembuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.